Nah, jadi teman-teman sekalian kemarin di semester 4 dan semester 3 itu kan juga sudah dibahas tentang manajemen operasional nah ini lebih ke spesifik yaitu adalah perencanaan produksi dan juga operasi tapi teman-teman perlu memahami lagi bahwasannya karena di dalam perencanaan produksi dan operasi tentunya kita harus benar-benar paham tentang yang namanya manajemen operasional jadi manajemen operasional itu tidak hanya tentang produksi saja tetapi juga semacam seluruh rangkaian kegiatan atau aktivitas yang menciptakan nilai produk baik berupa barang maupun jasa melalui proses transformasi input menjadi sebuah output kalau garis besarnya itu adalah ada tiga di dalam proses produksi atau operasi yang pertama adalah adanya input, proses dan juga output jadi di dalam operasional itu tidak hanya tentang masalah produksi saja tetapi bagaimana duikan ada duikan ada oke sebentar daripada nanti lupa sebentar oke jadi teman-teman sekalian berbicara tentang yang namanya operasi itu adalah tentang bagaimana pengambilan keputusan dalam fungsi sistem operasi dan tanggung jawab untuk memproduksi barang dan juga jasa dalam organisasi jadi kalau di halayak ramai tentunya produk itu adalah barang tersebut barang atau jasa tersebut tetapi ketika kita berbicara tentang manajemen operasional di dalam proses produksi itu bukan hanya tentang hasil akhir dari produk tetapi bagaimana input yang masuk itu juga diawasi bagaimana supply yang masuk itu sesuai dengan standar awal standar yang ditentukan oleh perusahaan lalu diproduksi dengan standar yang ada outputnya pun diharapkan juga sesuai dengan yang diberikan standar oleh perusahaan nah dan tidak berhenti di situ tapi juga bagaimana konsumen itu bisa mendapatkan barang tersebut dengan baik sesuai dengan standar operasional dari perusahaan jadi poinnya adalah di dalam operasional itu tidak hanya tentang produksi tapi adalah bagaimana barang atau supply-nya itu masuk sampai pelanggan itu mendapatkan produk tersebut bahkan ada beberapa yang after sale-nya pun juga masuk ke dalam operasional jadi tidak hanya tentang produk saja tapi juga after sale itu juga sangat penting di dalam perusahaan untuk menciptakan barang dan jasa sebuah produk semua organisasi, bisnis, perusahaan paling tidak menjalankan tiga fungsi utamanya jadi ada tiga jenis fungsi di dalam sebuah perusahaan di semua perusahaan itu pasti ada baik perusahaan kesehatan perusahaan jasa perusahaan dagang dan lain sebagainya itu pasti akan ada tiga hal ini yang pertama adalah fungsi pemasaran atau marketing function yang berhubungan dengan pasar untuk dapat menciptakan permintaan dan pada akhirnya menyampaikan produk yang dihasilkan ke pasar berbicara tentang marketing teman-teman sekalian produk itu bukan hanya produk yang dibutuhkan oleh pelanggan saja dulu sebelum adanya aqua air itu kan gratis kenapa kok dijual seiring dengan berjalannya waktu dengan perkembangan zaman maka itu juga lama-kelamaan laku dibuat untuk acara dibuat untuk sukuhan dan lain sebagainya itu pun akan laku itu di awal-awal produksi aqua tetapi ketika hari ini hari ini ada air mineral itu dengan berbagai macam merk ada yang murni dari pegunungan ada yang ada yang malis-manisnya ada yang mengandung ion dan lain sebagainya itu mulai berkembang kalau dulu konsumen itu tidak kepikiran untuk apa sih kalau minum air ya minum air aja seperti itu tapi dengan adanya fungsi dari pemasaran ini maka perusahaan itu membuat seolah-olah itu mereka butuhkan ini untuk kesehatan maka minumlah ini untuk air yang lebih murni maka minumlah ini itu di marketing dua poin lebih berfokus pada produk dan marketing pun juga mulai berkembang mulai berkembang tidak hanya tentang berbicara tentang produk tetapi tentang manfaat yang didapatkan ada yang air mineral yang menjadi teman nongkrong ada yang ketika kita tidak fokus maka ada istilahnya tidak fokus aku dulu nah seperti itu dan seperti itu marketingnya pun juga akan terus berkembang juga tetapi poinnya adalah setiap perusahaan itu pasti miliki pemasaran atau marketing bagian marketing yang kedua adalah fungsi keuangan finance function yang mengelola berbagai urusan keuangan di dalam perusahaan maupun perusahaan maupun perusahaan dengan pihak luar perusahaan jadi di dalam perusahaan tentunya akan ada banyak bersentuhan dengan konsumen ataupun supplier nah dan tentunya dibutuhkan bagian finance untuk mengatur segala keuangannya jangan sampai uang yang digunakan untuk pemasaran itu melebihi budget dari perusahaan jadi mengendalikan mengendalikan proses keluar maksudnya uang tersebut yang ketiga adalah fungsi produksi atau operasi atau operation function berkaitan dengan penciptaan barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan jadi tiga poin ini ini adalah minimal di tiap perusahaan itu pasti akan ada dan ini yang menggerakkan perusahaan baik perusahaan yang menghasilkan barang maupun jasa ya apa pentingnya seseorang itu harus mempelajari manajemen operasional jadi manajemen operasional itu berfungsi utama yang harus ada di semua jenis organisasi sehingga apabila akan mengelola organisasi maka mau tidak mau harus mempelajari konsep manajemen operasional diharapkan dengan mempelajari manajemen operasional kita dapat mengetahui seluk beluk dan berbagai hal yang berkaitan dengan cara memproduksi barang maupun jasa dengan mempelajari manajemen operasional kita dapat memahami dan mengerti dengan benar apa yang seharusnya dilakukan oleh manajemen operasional yang keempat adalah karena manajemen operasional merupakan bagian yang paling mahal dalam organisasi sehingga penting sekali untuk dipelajari yang hari ini dapat diartikan efektivitas dan efektiensi manajemen operasional akan berdapat besar bagi perusahaan jadi teman-teman sekalian ketika kita bekerja sesuai dengan SOP yang berlaku maka pekerjaan yang kita kerjakan itu tidak akan terasa sulit karena kenapa demikian karena lebih tersistematis jadi lebih tersistematis lebih tertata dan sesuai dengan prosedur yang ada tentunya ketika layout dari kantor atau layout dari bagian produksi itu pun akan lebih mudah ketika ditata dengan baik contoh yang biasa dipakai itu adalah di Toyota di Toyota dulu untuk pembuatan mobil itu butuh waktu sekitar satu minggu satu mobil kalau dihitung-hitung ketika kita hitung untuk karyawan untuk spare part itu pun membebani operasional dari kantor maka mereka berpikir bagaimana untuk operasional dari Toyota agar lebih efektif dan efisien akhirnya mereka merombak layout dari proses produksinya jadi kalau dulu yang bergerak itu adalah dari pekerjanya jadi pekerjanya itu masang-masang seperti itu kalau sekarang itu yang bergerak adalah mobilnya jadi mobil dari rangka dikasih mesin dan lain sebagainya itu yang bergerak adalah mobilnya dan itu lebih cepat tidak sampai satu hari itu sudah jadi satu mobil jadi pentingnya dari manajemen operasional adalah itu sama hanya ketika kita pengen membangun sebuah rumah tentunya ketika kita pekerjanya itu harian maka pekerja itu akan santai-santai untuk mengerjakan rumah kita tetapi ketika sistem borongan maka mereka akan lebih cepat apa bedanya padahal sama-sama pekerjanya contohnya pekerjanya sama-sama 10 tapi kenapa kok yang harian itu lebih lama daripada yang borongan karena gitu kalau kita sebagai karyawan mesti mikir semakin lama pekerjaan kita akan mendapatkan banyak bayaran tetapi ketika itu berbentuk borongan maka seberapapun lamanya pekerjaan maka bayarannya tetap sama itu pentingnya dari manajemen operasional di perusahaan pun juga sama seperti itu mending tambah karyawan tetapi pekerjaan lebih cepat daripada karyawannya sedikit kelihatannya hemat lebih hemat tetapi waktunya lama seperti itu apa sesi yang harus dilakukan oleh manajer operasional dan tanggung jawabnya yang pertama adalah desain barang dan jasa keputusan ini menyangkut sebagian besar proses transformasi yang akan dilakukan dengan kata lain keputusan operasional berikutnya tergantung pada keputusan desain barang dan jasa jadi proses desain barang dan jasa itu adalah bukan hanya tentang kualitas produknya tetapi variasinya ukurannya bagaimana bentuknya itu pun mempengaruhi dari proses produksinya jadi contohnya adalah ketika kita lihat kripe tempe jadi ada yang satunya pakai plastik biasa ada yang menggunakan standing coach atau wadah yang lebih bagus itu pun juga akan berbeda untuk HPP nya harga jualnya pun juga akan berbeda tergantung target market nya kalau ditanya mana yang lebih laku itu tergantung target market nya ketika perusahaan menargetkan menengah ke bawah itu yang penting enak itu sudah cukup untuk kemasannya itu nomor dua tetapi ketika dibuat untuk menengah ke atas contohnya untuk oleh-oleh dan sebagainya itu pun desain kemasannya itu akan lebih bagus sama halnya ketika kita masuk ke rumah makan ada rumah makan yang harganya contohnya lebih mahal itu pun apakah lebih sepi belum tentu tergantung dari target market nya seperti itu maka banyak juga perusahaan yang membuat memutuskan untuk melakukan variasi bukan karena tidak laku tapi karena kejenuhan dari customer maksudnya apa contohnya ketika perusahaan itu buat odol jadi pasta gigi itu merek A ketika penjualannya itu tidak naik-naik jadi awal perkenalan naik-naik sampai puncaknya jadi sampai penjualannya itu sudah mentok dan tidak bisa naik lagi maka perusahaan ada dua pilihan mau membuat variasi baru atau menciptakan merk baru meskipun komposisinya sama tetapi ketika merk dan juga kemasannya berbeda posisional yang berbeda itu juga akan menimbulkan harga yang berbeda dan juga target market yang berbeda seperti itu selamat menikmati